Rahasia kunci wasiat jelit 1. Pada bulan ke-8 permulaan musim rontok air sungai Liang Ki yang mengalir dengan perlahannya memenuhi danau Tiang Pekau di pinggiran dusun Tan Kwee Cung. Malam hari semakin larut cuma terlihat bayangan rembulan memancarkan sinarnya di tengah kejernihan air telaga. Pohon-pohon Kwee Chiang tumbuh di tepi telaga secara samar-samar menyebarkan bau harum yang semerbak. Tiba-tiba suasana yang amat sunyi senyap itu dipecahkan oleh suara air yang memecahkan ke samping, tampak sebuah perahu dengan amat perlahannya berlayar dari arah sebelah timur. Pada ujung perahu duduklah seorang lelaki tua yang memakai pakaian singsat dengan mengenakan sebuah topi yang terbuat dari bulu di atas kepalanya, di samping lelaki tua itu duduklah seorang perempuan cantik yang kira-kira berusia 40 tahunan memangku seorang bocah cilik yang baru berusia 11 tahunan. Angin malam yang amat dingin berhembus tak henti-hentinya membuat keadaan terasa membeku, terlihatlah perempuan berusia pertengahan itu segera membuka mantel yang dikenakannya kemudian diselimutkan ke atas badannya bocah tersebut, jelas sekali kecintaan seng ibu kepada anak jauh mengalahkan segalanya. Dengan perlahan kakek tua itu mengambil cawan air teh di atas sebuah meja kemudian meneguknya satu tegukan, lantas ujarnya kepada perempuan itu. Lengje apa sudah tertidur ehm, sudah sahut perempuan cantik itu tersenyum kemudian tundukkan kepalanya memandang sekejap ke arah bocah yang sudah tertidur pulas di dalam pangkuannya. Dengan perlahan si orang tua itu bangkit berdiri sambil mendongakan kepalanya memandang seng rembulan yang memancarkan sinar terang jauh di tengah awang-awang dia menghela nafas panjang. Hehehe, sia-sia saja jasaku yang aku perbuat bagi negara selama 30 tahun ini. Suaranya berat dan amat sedih, secara samar-samar memperlihatkan keperihan hati dari seorang enghiong yang baru saja menemui kekecewaan. Ehehe, malam sudah larut mari kita pulang saja potong perempuan berusia pertengahan itu sambil tersenyum, nanti Lengje akan kedinginan dan masuk angin. Si orang tua itu segera mengangguk, baru saja dia orang mau memerintahkan si tukang perahu untuk putar perahunya kembali. Tiba-tiba dari arah depan muncul sebuah perahu besar yang amat terang-benerang berlayar dengan lajunya ke arah perahu mereka. Agaknya perahu besar itu sudah kehilangan kemudinya, dengan mengikuti tiupan angin dia bergerak maju terus menubruk ke arah perahu yang ditumpangi seng kakek tua beserta anak istrinya itu. Tukang perahu di atas perahu kecil itu agaknya adalah seorang yang berpengalaman luas, tanpa menanti perintah dari majikannya dia segera membanting kemudinya menghindar ke arah samping. Sedangkan tukang perahu lainnya dengan terburu-buru lari ke ujung perahu sambil goyang-goyangkan tangannya membentak keras, Hei kawan, matamu sudah kau taruh di mana? Walaupun dia sudah berteriak berulang kali suasana masih tetap sunyi senyap, tak terdengar suara balasan dari atas perahu besar tersebut. Si tukang perahu itu menjadi cemas hatinya dengan cepat dia goyangkan galanya menutul ke arah perahu besar itu. Waktu itu angin yang bertiup di tengah telaga sudah hamat lemah sekali, begitu seng perahu besar terkena tutulan galap posisinya segera terpukul nyaring ke samping, pada saat yang bersamaan pula kedua perahu itu sudah saling berpapasan di samping. Selama ini seng kakek tua itu masih tetap menggendong sepasang tangannya berdiri tenang terhadap peristiwa mengerikan yang baru saja akan terjadi dia orang sama sekali tidak tergentar hatinya air mukanya tetap tenang bagaikan jernihnya air telaga. Si laki kasar yang melihat hampir-hampir saja perahu besar itu mau menubruk perahu yang ditumpanginya tak tertahan lagi segera berteriak kembali, Hei! Masih adakah manusia yang hidup di sana biar dia sudah memaki dengan kata-kata apapun dari atas perahu besar itu tetap tak terdengar suara sahutan. Luas telaga tiang pekau ada ratusan hektare, di sekelilingnya penuh ditumbuhi alang-alang yang lebat karena tutulan galah tadi yang membuat posisi perahu besar itu menjadi miring membuat perahu tersebut kini terjerumus ke dalam tumbuhan alang-alang yang lebat. Si orang tua yang selama ini berdiri di ujung perahu tanpa mengucapkan sepatah kata pun ketika melihat tak terdengar adanya suara sahutan dari dalam perahu tak terasa hatinya merasa curiga juga, pikirnya, Hei! Jika dari situasi perahu tersebut agaknya tidak ada orang yang mengemudikan apakah di atas perahu itu memangnya tak berpenghuni tetapi jika dilihat dari suasana yang terang-benderang jelas sekali ada manusia yang berdiam di dalam perahu itu, hatinya terasa semakin heran lagi. Cepat geserkan perahu kita ke samping perahu besar itu perintahnya kepada si tukang perahu. Agaknya si perempuan berusia pertengahan itu bermaksud hendak mencegah tapi akhirnya dia membatalkan kembali niatnya tersebut. Si tukang perahu segera putar kemudian menggerakkan perahunya mendekati perahu besar yang sudah terjerumus ke dalam tumbuhan alang-alang itu dan akhirnya berhenti tepat di samping perahu tersebut. Dengan perasaan penuh tanda tanya si orang tua itu memandang ke arah perahu yang terang-benderang tersebut. Dia agak kerau ragu lalu berpikir pula beberapa waktu lamanya, akhirnya kepada si tukang perahu yang berdiri di ujung perahu-perahu perintahnya, perahu ini sedikit mencurigakan coba kau naik ke atas perahu untuk lihat-lihat sebentar si tukang perahu segera bungkukan badannya memberi hormat dan berlalu untuk melaksanakan perintah tersebut. Sesudah meletakkan galahnya ke samping perahu dia mulai memanjat naik ke atas perahu misterius itu. Si orang tua dengan menggendong tangan tetap berdiri di ujung perahu memandang seng rembulan yang ada di atas awang-awang, air mukanya sedikit pun tidak berubah. Mendadak, suatu jeritan yang amat keras bergema dari atas perahu misterius itu disusul tubuh seng tukang perahu dengan terhuyung-huyung berlari keluar dan meloncat ke tengah telaga. Orang tua berjubah lebar itu mengerutkan alisnya, ujung bajunya dikebut dengan cepat meloncat naik ke atas perahu. Si bocah cilik yang sedang tertidur dengan amat nyenyaknya di dalam pelukan perempuan berusia pertengahan itu pun segera dibuat sadar kembali oleh jeritan yang amat keras tadi, dia segera bangkit berdiri dari pelukan ibunya. Saat itu orang tua berjubah lebar tersebut sudah berada di atas perahu, dengan langkah perlahan dia mulai berjalan menuju ke dalam bilik. Angin malam yang bertiup sepoi-sepoi secara samar-samar disertai bau amis darah yang memuakan. Dia segera menghentikan langkahnya. Adakah orang di sana? Tanyanya dengan suara berat. Sinar matanya yang amat tajam dengan perlahan berputar memandang keadaan di sekeliling tempat itu, mendadak pandangannya tertunduk dengan sebuah gagang pedang berwarna kuning yang bergoyang tertiup angin, ujung pedang tersebut sudah menancap di atas dada seorang berpakaian perlentes sehingga tembus sampai dadanya. Keadaannya sangat mengerikan sekali. Di bawah sorotan sinar lilin yang bergoyang tertiup angin tampaklah orang berpakaian perlente itu bukan lain adalah seorang pemuda yang usianya masih amat muda sekali. Wajahnya yang pucat pasti sukar untuk menutupi ketampanan mukanya yang menarik itu. Dengan perlahan si orang tua itu menghela nafas panjang kemudian melanjutkan langkahnya menuju ke dalam bilik. Di tengah sebuah ruangan perahu yang mewah sekali tampaklah suatu pemandangan yang sangat mengerikan, meja kursi berantakan darah segar berceceran memenuhi seluruh lantai. Tidak jauh di depan pintu ruangan itu terlentanglah mayat seorang lelaki berusia pertengahan yang batok kepalanya sudah hancur remuk. Sekali lagi si orang tua itu menghela nafas panjang gumamnya, sungguh menyeramkan pemandangan di sini pandangan matanya dengan perlahan berputar kembali, tidak jauh dari sebuah jendela yang terbentang lebar berdirilah seorang lelaki berjubah hitam yang ke-10 jarinya dengan kencang-kencang tertancap ke dalam dinding papan. Di dalam sekali pandang kelihatannya dia sedang memegang dinding tetapi sesudah dipandang lebih teliti lagi barulah diketahui kalau orang itu sudah lama binasa, badannya kaku cuma saja badannya tidak sampai rubuh karena ke-10 jarinya dengan kencang terpantek di atas dinding. Pada seluruh tubuh orang ini tidak terlihat tanda-tanda terluka, cuma saja dari hidung serta mulutnya mengeluarkan darah kental tak putus-putusnya. Di bawah sorotan sinar lampu lilin terang-benderang, tampaklah keadaan dari ketiga sosok mayat itu amat menyeramkan sekali membuat suasana begitu menakutkan, membuat hati bergidik bulu Roma, pada berdiri. Angin malam bertiup dengan perlahannya membawa hawa yang amat dingin serasa menusuk tulang walaupun nyali kakek tua itu amat besar tak urung merasa bergidik juga melihat suasana di sana, dia menggelengkan kepalanya kemudian menghela nafas panjang dengan perlahan mulai berjalan mengundurkan diri dari dalam ruangan. Sekonyong-konyong dari pojokan ruangan perahu itu berkumandang suara rintihan yang amat lemah sekali. Walaupun suara rintihan itu amat lemah tetapi di dalam pendengaran orang tua itu serasa guntur yang membelah bumi, saking terperanjatnya dia menghentikan badannya dan berdiri mematung beberapa saat lamanya di sana. Dengan perlahan dia putar badannya memandang ke seluruh ruangan dengan pandangan tajam dia berusaha mencari tahu dari mana suara rintihan tadi berasal. Terasa olehnya keadaan dari ketiga sosok mayat itu semakin dilihat semakin menyeramkan. Tak tertahan lagi seluruh bulu kuduknya pada berdiri, baru saja dia hendak meninggalkan tempat itu. Sekali lagi suara rintihan tersebut berkumandang datang. Si orang tua menjadi agak keragu-ragu, sebentar alisnya dikerutkan rapat-rapat lama sekali dia berdiri tertegun gumamnya. Kemudian, orang yang menanti saat sekaratnya ada di depan mataku. Bagaimana loohu begitu tega tidak turun tangan memberi pertolongan? Dia mengebutkan ujung jubahnya dan berjalan kembali ke dalam ruangan perahu itu. Terlihatnya di tempat kegelapan dari pojok ruangan perahu itu tergeletak tubuh wanita berbaju biru, rambutnya yang panjang terurai awut-awutan dan seluruh tubuhnya bermandikan darah. Kini dia orang sudah setengah sekarat bersandar pada dinding papan itu. Melihat keadaan yang amat mengerikan itu tak terasa lagi. Di perasaanku Iba memenuhi hati si orang tua dia segera berlari keluar ruangan memanggil kedua orang tukang perahunya untuk membantu menggotong perempuan yang luka parah itu keluar dari ruangan. Di bawah sorotan sinar lilin terlihatlah wajahnya amat pucat pasi. Sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat sedang perahu bajunya sudah basah kuyuk oleh ceceran darah segar. Tiba-tiba dia mulai menggerak-gerakan kelopak matanya sedikit bergoyang disertai suara rintihan yang amat berat. Pada waktu tubuhnya sedikit berputar itulah tangannya secara tidak sengaja sudah menyemplok lampu minyak yang ada di pinggirnya. Lengan yang sebenarnya sudah penuh dengan luka karena gerakannya yang memaksa ini membuat mulut luka mereka kembali, darah segar dengan derasnya mengucur keluar. Dengan menggigit kencang bibirnya dia paksakan diri menahan perasaan sakit yang amat sangat itu perlahan-lahan dia pejamkan matanya cuma peluh dengan derasnya mengucur keluar membasahi wajahnya yang pucat pasi itu. Baru saja kedua orang tukang perahu itu berhasil menggotong tubuh si perempuan luka itu ke dalam perahu mereka. Mendadak dari dalam ruangan perahu besar itu mengepul asap yang amat tebal disertai jelatan api yang berkobar-kobar membakar seluruh barang yang ditemuinya dengan adanya angin malam yang mulai memancar. Seperti mulai menjalan ke seluruh tempat di dalam sekejap saja perahu besar itu sudah tenggelam di dalam lautan api. Cepat mendayung perahu, kita sedikit menjauh terdengar si kakek tua itu memberi perintah dengan nada berat sesudah memperhatikan sebentar lautan api itu. Dengan tergesa-gesa kedua orang perahu itu meletakkan perempuan itu kemudian dengan sekian tenaga mendayung perahunya menyingkir dari sana. Dengan perlahan perempuan berbaju biru itu membuka matanya melihat lautan api yang menghabiskan seluruh-seluruh perahu dia berusaha melegakan hatinya. Tapi dikarenakan luka yang dideritanya amat parah ditambah darah yang mengucur keluar pun amat banyak tak kuasa lagi dia jatuh tak sadarkan diri. Ketika dia sadar dari pingsannya, didapat dirinya sudah berbaring di dalam kamar yang sangat indah sekali. Di atas pembaringan kayu di mana dia berbaring terbentanglah kasur yang amat empuk di sekelilingnya tertutup dengan hordin sutra. Di atas meja tiolet terletaklah sebuah cermin yang sebesar dua depa, sedang pada samping kanan dekat pojokan ruangan tergantunglah sebuah lampu lentera yang cuma ada di dalam istana. Sekali pandang saja dia sudah merasa kalau keluarga ini tentulah suatu keluarga yang kaya raya. Tiba-tiba, hordin yang menutupi bilik pintu terbentang dan berjalanlah masuk seorang perempuan berusia pertengahan dengan dandanan amat sederhana, pada tubuhnya mengenakan baju berwarna hijau muda tetapi tidak menutupi kecantikan wajahnya. Ah, 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 ah. Kau sudah sadar ujar perempuan itu dengan wajah kaget, dengan perlahan dia berjalan mendekati pembaringan itu. Terdengar perempuan berbaju biru itu menghela napas panjang. Hei, terima kasih atas pertolongan nyonya, aku di sini mengucapkan terima kasih dulu atas budi pertolongan kalian selesai berbicara dia berusaha untuk meronta bangun. Siapa tahu karena sedikit gerakannya ini membuat mulut lukanya tergelar sehingga terasalah sangat sakit sekali, tak kuasa lagi dia mengerutkan alisnya rapat-rapat. Hei, seluruh badanmu penuh dengan luka bekas bacokan golok, lebih baik jangan bergerak dulu cegah perempuan berusia pertengahan itu sembari terburu-buru goyangkan tangannya. Hei, hei, jikalau bukannya hujian turun tangan menolong diriku mungkin nyawaku sudah habis sejak dari tadi. Budi yang amat besar ini aku orang tidak akan melupakan untuk selamnya, aku akan mengukir budi ini di dalam hatiku. Aduh, aduh, tidak usah berbicara perkataan begitu lagi potong perempuan berusia pertengahan itu sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Angin dua awan siapa yang bisa menduga, bencana dan rejeki siapa yang bisa menolak di dalam hidupnya seorang manusia tentu ada beberapa kali memenuhi bencana. Kau boleh beristirahat dengan berlegah hati, segala kebutuhan yang kau inginkan bolahlah kau minta dengan tanpa riku-riku, sekalipun kami bukanlah orang kaya tapi kiranya masih bisa untuk memenuhinya, siapakah nama besar hujian sambung perempuan berbaju biru itu kemudian. Aku orang si siau, oh siau hujian dengan perlahan siau hujian gelengkan kepalanya. Jangan kau orang memanggil aku dengan sebutan itu, mungkin aku cuma lebih tua beberapa tahun saja dari usiamu, lebih baik kau panggil aku dengan sebutan cici saja. Perempuan berbaju biru itu termenung sebentar akhirnya dia menjawab, hujian begitu pandang tinggi diriku, mana aku orang berani menerimanya dengan perasaan gusar dan bimbang. Perempuan berbaju biru itu terdiam pikirnya dalam hati, akan kuingat selalu atas kebaikan budi siau hujian ini. Tiba-tiba siau hujian berkata dengan suara nada yang halus, hehehe, luka moai moai amat parah sekali untuk sementara janganlah berbicara sembarangan, suamiku sudah berangkat ke dalam kota untuk belikan obat kuat kau, perempuan berbaju biru itu benar. Benar merasa terharu oleh kebaikan budi seng, perempuan berusia pertengahan itu. Titik-titik air matah, tak kuasa lagi mengucur keluar membasai pipinya. Kita belum saling mengenal tapi hujian mau berbuat begitu baik terhadap aku orang, budi kebaikan ini aku tidak akan melupakan untuk selama-lamanya, perlahan-lahan sepasang matanya dipejamkan, dua titik air matah kembali menetes keluar dari ujung kelopaknya. Tiba-tiba dia teringat kembali akan sesuatu peristiwa yang amat penting sekali, sepasang matanya yang baru saja dipejamkan mendadak dibentangkan lebar-lebar. Tolong tanya apakah perahu yang aku orang tumpangi masih berhenti di tengah-tengah, sudah terbakar habis seru siau hujian sambil gelengkan kepalanya. Rejeki datang tidak berkawan, bencana pergi tidak sendirian jilatan api yang amat dasyat itu bukan saat sudah membakar habis perahu besarmu, bahkan sampai tumbuhan alang-alang yang penuh tumbuh di tepi telaga juga ikut musnah. Yang paling kasihan lagi beberapa buah perahu nelayan yang sedang buang sauh di sekitar tempat itu banyak rowel ikut terbakar musnah. Api itu sudah padam pada tengah malam tadi mungkin perahu mu itu kini sudah terbakar ludas tak berbekas, mendengar berita itu perempuan berbaju biru itu cuma menggoyang-goyangkan biji matanya, dia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Siau hujian yang melihat perubahan wajah dia orang segera mengira seng perempuan sudah merasa sedih, atau kehilangan perahunya itu, lalu hiburnya, harta benda bisa dicari kembali tapi nyawa sukar untuk dicarikan gantinya, buat apa kau bersusah hati lebih baik kau berdiam saja di sini dengan tenang, terima kasih atas kebaikan budi hujian, Segera ujarnya, pada tubuhmu terdapat sembilan tempat luka yang amat parah tetapi ternyata masih bisa mempertahankan nyawamu, hal ini sungguh berada di luar dugaan loohu, terima kasih hujian sudah menolong nyawaku lolos dari bahaya kematian ini, si orang tua gelengkan kepalanya seraya berkata dengan penuh semangat. Walaupun loohu sedikit mengerti tentang ilmu obat-obatan tapi luka yang demikian parahnya benar-benar membuat aku merasa bingung sekali jika keadaanmu yang sampai saat ini masih bisa mempertahankan hidupmu kelihatan sekali tidak ada bahaya buat nyawamu. Menanti sesudah luka-luka ini menutup kembali dan beristirahat beberapa waktu lagi mungkin kesehatanmu akan pulih kembali seperti biasa, sekali lagi siau hujian memandangi luka bekas bacokan yang memenuhi tubuhnya itu, dengan sedih dia gelengkan kepalanya kemudian mengundurkan diri dari dalam kamarnya. Air muka perempuan berbaju biru yang penuh diliputi oleh perasaan sakit pada saat ini terlintaslah suatu senyuman setelah itu dia baru pejamkan matanya tidur. Ketika sadar kembali untuk kedua kalinya, hari sudah larut malam. Di dalam ruangan yang sangat mewah itu selain hadir siau hujian yang amat cantik ini sudah bertambah dengan seorang tua berjubah hijau yang sangat berwibawa sekali. Di bawah tempat lilin itu terletaklah secawan obat yang masih mengepulkan uap panas. Ketika si orang tua berwajah angker itu melihat perempuan berbaju biru itu sadar kembali dari pulasnya. Obat yang ada di atas meja itu sudah membuang banyak tenagaku untuk membuatnya, sesudah kau orang minum obat tersebut harap kau jangan memikirkan banyak urusan lagi. Baik-baiklah kau tidur satu malaman soal-soal yang lain biarlah besok pagi aku periksa kembali urat nadimu, selesai berkata sambil membopong tangannya dengan perlahan dia berjalan keluar dari dalam ruangan. Siau hujian segera mengambil cawan obat itu dan berjalan mendekati samping pembaringan. Suamiku jadi orang berhati dingin dan sikapnya pun amat kaku sekali harap moai-moai jangan sampai tersinggung oleh sikapnya yang tanpa sungkan-sungkan itu, bisiknya dengan perlahan. Aka hujian bicara terlalu berlebihan bantah perempuan berbaju biru itu dengan cemas. Budi pertolongan ini sudah sedalam sekalipun mati aku tetap akan membalasnya, Siau hujian segera tersenyum. Moai-moai tidak usah banyak bicara lagi ayo minum obat ini aku orang adalah seorang manusia gelandangan, mana berani berada di dalam satu tingkatan dengan hujian, namaku adalah Imkau harap hujian memanggil dengan sebutan namaku saja, sekali lagi Siau hujian tersenyum. Walaupun moai-moai sudah terluka parah tapi sinar wajahmu masih amat cemerlang, jikalau dugaanku tidak salah tentu moai-moai bukanlah seorang sembelarangan dengan perlahan Imkau menghela nafas panjang dia tidak banyak bicara lagi segera diterimanya mangkok obat itu dan diteguknya hingga habis. Setelah mendapatkan perawatan selama beberapa hari lamanya akhirnya sebagian besar dari luka Imkau sudah menutup kembali sedang dia sendiri pun sudah dapat turun dari tempat pembaringan. Dari mulut Siau hujian dia sudah banyak mengetahui kisah yang telah dialami oleh mereka sekeluarga. Sekiranya Siau tai hujian adalah seorang pembesar negeri yang bersifat jujur, tetapi di antara banyak pembesar curang banyak yang tidak suka padanya yang kemudian bersama-sama turun tangga mencelakai dirinya sehingga satu keluarga pada masuk dalam penjara. Untung saja pada suatu malam mereka berhasil ditolong oleh seorang jagoan dari badim yang membantu mereka meloloskan diri dari dalam penjara, sejak saat itu mereka mengasingkan diri di tempat sunyi. Setiap hari kecuali memancing ikan, menanam bunga dan menikmati keindahan alam mereka berdiam tak unjukkan diri. Beberapa tahun kemudian akhirnya keluarga dikaruniai seorang anak lelaki. Hehehe, demikianlah untuk menghindarkan diri dari kejaran kaum pembesar laknat kami sekeluarga terpaksa mengasingkan diri di tempat itu, demikianlah Siau Hujian mengakhiri kisahnya. Satu bulan lewat dengan cepatnya, kini semua luka yang diderita imkau pun sudah sembuh. Karena pergaulannya selama beberapa hari ini dengan Siau Hujian membuat perhubungan persahabatan di antara mereka makin rapat. Tetapi selama ini juga dia orang tidak pernah menceritakan asal-usulnya sendiri, bahkan terhadap peraunya yang sudah terbakar musnah itu pun dia tidak pernah menganggapnya kembali, agaknya peristiwa itu sudah terlupakan sama sekali. Jumlah anggota keluarga Siau ini amat sedikit sekali, kecuali suami istri beserta anaknya cuma ada Siau Hujian itu pelayan tua yang sudah mengikuti keluarga Siau berpuluh-puluh tahun lamanya serta seorang pelayan dan seorang budak perempuan. Kiranya perahu berwarna putih yang ditumpangi Siau Tai Hujian tempoh hari juga ikut terbakar oleh amukan api yang menghebat sedangkan kedua orang tukang perahunya pun sudah mengundurkan diri dari pekerjaan. Kini di tengah halaman rumah yang amat luas kecuali seorang pelayan yang membersihkan lantai serta menyirami bunga tak ada orang lain yang muncul di tempat itu. Karena sebab itulah suasana di tengah halaman sunyi dan tenang sekali. Pada suatu hari setelah makan siang tiba-tiba Imkau berkata kepada Siau Hujian, Lukaku kini sudah sembuh benar-benar sedang setiap hari tidak punya pekerjaan rasanya amat senggang sekali. Baiknya putramu kirim kepadaku saja untuk aku kasih pelajaran ilmu surat, dengan demikian aku pun bisa melenyapkan kemurungan hatiku ini, Siau Hujian termenung sebentar, akhirnya dia tertawa. Kalau memangnya Moai Moai punya maksud begitu, aku takut malah sudah buang banyak tenagamu dengan percuma, Imkau tahu dalam hatinya sedang ragu-ragu, karenanya dia tidak banyak mendesak lagi. Pada keesokan harinya Siau Hujian dengan membawa anaknya datang menyambangi dirinya kembali, walaupun Imkau sudah menolak beberapa kali akhirnya si bocah cilik itu menjalankan penghormatan juga kepadanya. Sekalipun Siau Tai Jien sudah amat lama sekali mengasingkan diri dari dunia ramai, tetapi terhadap peraturan rumah dia mempertahankan dengan kerasnya. Walaupun dari mulut Siau Hujian dia sudah mendengar kalau keluarga Siau mempunyai seorang anak tunggal, tetapi sejak dia sadar dari pingsannya hingga saat ini belum pernah bertemu muka Seng Bocah. Menurut ingatannya sendiri Siau Tai Jien sendiri pun, selama beberapa bulan ini cuma menjenguk satu kali saja, selama ini dia selalu ditemani oleh Siau Hujian serta seorang budak-budak perempuan yang baru berusia 8-19 tahunan. Setelah Siau Hujian menyuruh anaknya memberi hormat kepada Imkau segera menarik tangannya sambil berkata dengan mesra, Moai Moai, bakat bocah ini sangat bagus ingatannya pun amat tajam sekali cuma sayang tubuhnya amat lemah Harap Moai Moai mau sedikit memperhatikan dirinya, cicikan harap berlega hati, aku bisa memperhatikan dirinya seperti kau memperhatikan dia orang, tak tertahan lagi Siau Hujian menghela nafas panjang. Moai Moai, harap kau jangan salah paham atas maksud hatiku, jikalau kau orang mau pukul-pukulah sesuka-sesukamu, jika harus dimaki-makilah sesuka hatimu, ada paparan yang mengatakan pisau jika tidak diasah tak akan tajam, cicik harap kau berlega hati, sambung Imkau sambil melirik ke arah bocah tersebut. Aku lihat bakatnya amat bagus otaknya pun amat tajam pada kemudian hari kecerdasannya tidak akan dibawah suamimu Suamiku selalu kukuh pada pendirian sehingga sudah banyak membuat kesalahan kepada kaum pembesar Terpaksa kami harus lari dan mengasingkan diri di tengah dusun Tet Kue ini Biar orang sudah sumpah untuk tidak akan mendidik anaknya menjadi seorang pembesar negeri, ilmu suar yang biasanya diajarkan kepada sang bocah tidak ada sebuah pun yang menyangkut soal menegara Nyangkut soal menegara, jika bukannya syair sejak nyanyian perbintangan kitab suci dan kitab-kitab lainnya Dia menyandarkan juga apa yang dia pikirkan pada waktu itu, sehingga seorang bocah yang baru berusia 12 tahun sudah dibuatnya memiliki macam-macam ilmu pengetahuan yang aneh Suamimu sedikit pun tidak salah, ujar Imkau kemudian sambil tertawa Tidak peduli pada kemudian hari bocah ini mau menjabat sebagai pembesar negeri atau tidak ilmu-ilmu pengetahuan itu memang seharusnya diketahui Siaw Hujian pada saat itu agaknya sudah merasa waktunya telah cukup bercakap-cakap kepada puteranya Lalu dia berpesan, Ling Jekau harus baik-baik mendengar nasihat Bibi Im Dia segera putar badan meninggalkan tempat itu Imkau juga tidak menahan lebih lama Dia segera menghantar Siaw Hujian keluar pintu kemudian menutup pintu kamarnya Di dalam kamar buku itu kecuali terdapat seperangkat alat minum saja Jendela di samping kamar tepat menghadap ke arah kebun bunga yang secara samar-samar memancarkan bau harum yang semerbak Dengan pandangan amat tajam Imkau memperhatikan bocah itu dari atas kepala hingga ke ujung kakinya Terlihatlah pada kulitnya yang berwarna kuning secara samar-samar mengandung warna hijau Kau kebiru-biruan tak terasa lagi dia menghela napas panjang pikirnya Untung sekali bocah ini sudah bertemu dengan aku kalau tidak umurnya tidak akan lebih dari 20 Lalu katanya, aku bernama Siaw Ling Nama ini amat bagus sekali, semoga saja pada kemudian hari kau berhasil mencermelangkan nama keluargamu Tapi Siaw Ling cepat-cepat gelengkan kepalanya Tiap pernah memeriksa urat nadiku, dia orang tua bilang usiaku tidak akan lebih dari 20 tahun Asalkan aku berhasil sedikit belajar ilmu pengetahuan Dua tahun kemudian dia mau membawa aku berpesiar ke semua tempat yang punya pemandangan indah Sekalipun kemudian hari aku harus mati dalam usia muda juga tidak akan sampai merasa kecewa Mendengar perkataan itu Imkau menjadi melengak Tapi sebentar kemudian dia sudah tertawa Perkataan ini apakah kau pernah memberitahukan kepada ibumu tidak Tia sudah berpesan wanti-wanti kepadaku untuk jangan sampai menceritakan urusan ini kepada ibu Tia bilang kalau ibu tahu akan urusan ini, dia pasti akan menangis sedih Sekali lagi Imkau tersenyum Ling Jie, kau takut mati tidak tanyanya tidak takut Tia bilang mati hidup berada di tangan Tian Siapapun tidak akan bisa mengubahnya Tetapi kematian adalah suatu pekerjaan berat seberat gunung Taisan Ringan-seringan bulu angsa Walaupun mati hidup seseorang ada di tangan Tian Tetapi setiap orang harus memiliki keinginan untuk hidup lebih lama lagi Dengan perlahan siauling tundukan kepalanya Lalu ujarnya dengan sedih Aku tidak ingin melihat Tia merasa sedih Karena aku, air muka Imkau Seketika itu juga berubah amat serius Sekilas hawa dingin yang amat kaku menyelimuti seluruh wajahnya Lalu ujarnya sepatah demi sepatah Bocah bila kau orang mau mendengarkan omonganku Maka kau tidak akan mati Sungguh teriak siauling sambil membelalakan matanya Hem, cuma ada satu hal yang harus kau ingat Apa yang kau pelajarkan kepadamu Kau orang tidak boleh memberitahukan kepada ayah ibumu Baiklah sahut siauling kemudian sesudah termenung sejenak Waktu berlalu dengan amat cepatnya Di dalam sekejap mati dua bulan sudah berlalu kembali Tidak ada seorang pun tahu Ada yang sudah dikerjakan Imkau Serta siauling yang bersembunyi di dalam kamar buku Yang tertutup rapat itu selama dua bulan ini Tetapi ada satu hal yang membuat siaul hujian merasa lega Tubuh siauling yang semula amat lemah Kini sudah menjadi bertambah sehat Sedang sinar kemerah-merahan pun mulai melampisi air mukanya Siaul ta'i chien yang hatinya amat tawar Walaupun melihat puterannya siauling memperlihatkan perubahan yang amat cepat Tapi dia tidak mau ambil berduli Sebaliknya siaul hujian yang melihat puterannya semakin hari Semakin sehat menjadi amat girang Dia mana mau tahu sebenarnya siauling sudah belajar apa dari diri Imkau Hari itu, bulan 12 tanggal 23 baru saja siaul hujian selesai berdandan Tampaklah olehnya siauling dengan tergesa-gesa berlari masuk ke dalam kamar sambil berteriak Mama, bibim sudah pergi apa teriak siaul hujian terkejut Bibim sudah pergi secara diam-diam Dia orang cuma meninggalkan sepucuk suar buat kita Dengan terburu-buru siaul hujian menerima surat itu dan dibaca isinya Buat siaul hujian yang baik budi pertolongan dari kalian sekeluarga Terutama cinta kasih hujian kepadaku Sebenarnya tidakkah sepantasnya aku pergi tanpa pamit Aku merasa amat sayang tidak bisa melanjutkan memberi pelajaran kepada Lingjie Untuk membalas budi yang amat besar itu Tapi apa boleh buat? Siaw Moai mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan secepat mungkin Sebetulnya Siaw Moai mau berpamit kepada Cici sekalian Berhubung takut kalau Cici menahan aku lebuh lama lagi terpaksa dengan meninggalkan sepucuk surat ini Aku pergi secara diam-diam Harap Cici sekalian suka memaafkan kesalahan ini Tapi Cici jangan khawatir Budi yang amat besar ini pada suatu hari pasti akan kubalas Selagi membaca surat ini Siaw Hu Jien segera berteriak Bagaimana ini bisa jadi dia adalah seorang perempuan lemah Apalagi di tengah musim salju yang demikian derasnya Tiba-tiba terdengar suara langkah manusia yang berjalan masuk dengan tergesa-gesa Siaw Tai Jien Dengan menyingkap Hordin sudah berjalan masuk ke dalam Waktu itu di hari Siaw Hu Jien benar-benar merasa cemas sekali Melihat suaminya berjalan masuk Segera ujarnya dengan cepat Loh ya coba kau lihat Im kau sudah meninggalkan tempat ini dengan hanya meninggalkan sepucuk surat saja Tidak usah dilihat lagi Di dalam hal ini tentu ada urusan Ujar Siaw Tai Jien sambil gelengkan kepalanya Dia segera menyambut surat itu kemudian disobek-sobek dan memasukkannya kembali ke dalam saku Kau berbuat apa teriak Siaw Hu Jien tertegun Surat ini tak bisa dia simpan lagi Kenapa Siaw Tai Jien menghela nafas panjang Kita harus berjaga-jaga terhadap peristiwa yang tidak diinginkan Urusan yang sudah berlalu Biarkanlah berlalu kita tidak usah mengungkapnya kembali Si orang tua yang berhati tawar ini Sekalipun tidak tahu urusan yang sudah terjadi di dalam bulim Tetapi dia kurang punya pengalaman amat luas secara samar-samar Sudah merasakan kalau urusan ini sedikit tidak beres Siaw Ling yang dengan termangu-mangu melihat tindak tanduk ayahnya mendadak tertawa ringan Menurut pendapatku Bibim pasti akan kembali lagi Ujarnya perlahan Cepat atau lambat aku pasti bisa bertemu kembali dengan dia orang Air muka Siaw Tai Jien segera berubah membesi Bocah cilik, tahu apa makinya Tetapi tidak peduli ayahnya bagaimana memaki dirinya di dalam hati bocahnya Dia merasakan suatu keteguhan hatinya yang amat aneh sekali Dia merasa engkau tidak akan meninggalkan begitu saja Pada suatu hari dia tentu akan bertemu kembali dengan dirinya Usianya yang masih muda ini membuat apa yang sudah dirasakan mantap di dalam hatinya Tidak akan diubah kembali untuk selamanya Mulai saat itu setiap hari dia terus menanti-nanti di depan pintu Tidak peduli bagaimana dinginnya hawa saat itu Dia tetap melototkan sepasang matanya Memperhatikan jalan raya yang sudah memutih tertutup oleh salju Kadang kali Siaw Hujian menariknya ke dalam rumah Tetapi begitu pengawasannya kendor dia lari kembali keluar Karenanya semua isi rumah sudah tahu akan kebiasaannya ini Sehingga tidak ada yang berani buka mulut mencegah Musim salju yang sangat dingin merupakan hari yang cepat berlalu Siang jauh lebih pendek dari malam Harinya di dalam sekejap saja Lima hari sudah berlalu dengan amat cepatnya Beberapa hari menjelang tahun berbaru Seperti biasa dengan menggunakan mantel berbulu yang tebal Memakai topi berbulu pula Dia berdiri di depan pintu memandang saljunan putih Yang menutupi seluruh permukaan Tiba-tiba terdengar suara hlaan napas panjang berkumandang Dari belakang tubuhnya disertai beberapa patah kata Majikan cilik pulang saja Salju yang begitu tebal sudah menutupi permukaan Tidak akan ada orang yang berani melakukan perjalan dalam waktu seperti ini Siaw Ling segera menoleh Entah sejak kapan Siaw Ho itu pelayan tuanya sudah berdiri di belakang tubuhnya Tak heran lagi, dia mengerutkan alisnya rapat-rapat Kemudian ujarnya dengan amat gusarnya Siapa yang suruh kau ikut campur dalam urusanku Cepat pulang mendadak sesosok bayangan manusia Dengan menempuh tiupan angin serta hujan badai berlari mendatang Hatinya menjadi amat girang sekali teriaknya Ah 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 ah, sudah datang, sudah datang Aku sudah menduga dari dulu Bibi Im tidak akan meninggalkan aku Nada suaranya penuh disertai perasaannya yang amat girang Siaw Ho menjadi tertegun Dia pun mengikuti arah pandangan majikan ciliknya memandang ke arah depan Ternyata tidak salah dari antara tumpukan salju itu Tampaklah sesosok bayang manusia berjalan mendatang Jika dilihat dari potongan dadanya yang amam teramping Jelas sekali dia adalah seorang perempuan Di dalam musim yang demikian dinginnya Setiap orang yang memakai pakaian tebal pun merasa kedinginan Tetapi perempuan itu cuma memakai pakaian singsat yang amat tipis Lagi pula compang camping di tengah tiupan angin yang amat dingin Uung bajunya berkibar tak hentinya Bayangan manusia itu semakin lama semakin mendekat Saat itulah baru jelas terlihat Kalau orang itu bukan lain adalah seorang gadis berbaju hijau Yang baru berusia 6, 17 tahunan Rambutnya yang panjang terurai ke bawah Wajahnya pucat menghijau Wajahnya di tengah tiupan angin Tau pan gemetar dengan amat kerasnya Jelas sekali dia tak bisa menahan rasa dingin yang menyerang badannya Air muka siang-siang yang semula penuh diliputi oleh senyuman Kegembiraan kini sudah lenyap kembali berganti dengan perasaannya yang amat kecewa Dia menghela nafas panjang Baru saja tubuhnya hendak meninggalkan tempat itu Mendadak terdengar gadis itu menjerit keras Tubuhnya sudah terluyung-luyung maju dua langkah ke depan Lalu rubuh ke atas permukaan salju Pemandangan pada saat itu amat menyedihkan sekali di atas permukaan salju Yang begitu tebal di tengah tiupan angin yang dingin Seorang perempuan muda berpakaian amat tipis menggeletak tak sadarkan diri di atas tanah Dengan amat sedihnya siauling menghela nafas panjang Sungguh kasihan bocah itu walaupun pada nada suaranya mengandung penuh perasaan kasihan Tetapi orangnya masih tetap berdiri di tempat semula sama sekali tidak bergerak Salju turun bagaikan bulu angsa di dalam sekejap Metu itulah sebagian besar tubuh gadis berbaju hijau yang menggeletak di atas tanah Sudah terpendam di dalam tumpukan salju Siauling ragu-ragu sebentar Akhirnya dengan langkah lebar dia berjalan mendekati tubuh sang gadis Dan membersihkan salju yang menutupi sebagian besar tubuhnya itu Hei, kau bangunlah teriaknya sembari menarik tangannya si gadis berbaju hijau itu Biar aku bimbang kau masuk ke rumah untuk menghindarkan diri dari amukan salju Melihat tingkah laku dari majikan mudanya dengan hati cemas Siawok berjalan mendekat Hei, tai soya di tengah tiupan angin yang demikian dingin Serta curahan salju yang demikian lebat Mungkin dia orang sudah mati Beku, ujarnya cepat-cepat HMM Sekalipun sudah mati kita pun seharusnya membantu dia orang menguburkan mayatnya Tapi selama dua hari ini Elo Oya serta hujian sedang murung hati seru Siawok sembari tertawa pahit Bila mana mereka melihat kau orang menggotong nona ini ke rumah mungkin Elo Oya dia orang Elo Oya kenapa teriak Siauling sambil melototkan matanya Tia bukanlah manusia berhati kejam yang tidak mau menolong orang di dalam keadaan susah Cepat gotong nona ini ke dalam rumah Bila ada urusan aku yang menanggung semua ketika dia dapat melihat wajah dari gadis ini dalam hatinya Entah di karena apa segera merasakan kalau wajahnya sangat dikenal olehnya Tanpa terasa lagi dari dalam hatinya timbul perasaan simpatik Oleh karenanya dengan kokoh dia ingin membawa seng nona kembali ke rumah Dia orang yang sudah mengikuti seng majikan berpuluh-puluh tahun lamanya Sudah mengenal benar-benar sifatnya seng Elo Oya Dia tahu dalam beberapa hari ini Elo Oya maupun hujian sedang dibuat murung oleh peristiwa imkau Dalam hati dia benar-benar tidak ingin ada urusan lagi yang mengganggu Karenanya dengan diam-diam dia membawa tubuh gadis ke belakang rumah Siapa tahu baru saja sampai di tengah halaman justru pada saat itu telah bertemu dengan siau hujian Tak kuasa lagi hatinya terasa tergetar amat keras Terpaksa ujarnya sambil bungkukan diri memberi hormat Nona ini dengan menempuh hujan salju sudah melakukan perjalanan mungkin karena tidak kuat menahan hawa dingin Dia orang sudah rubuh tak sadarkan diri di atas permukaan salju Nanti biarlah aku orang beri beberapa setel pakaian kepadanya Kemudian suruh dia melanjutkan perjalanan kembali Dengan sinar mata penuh kasih sayang siau hujian memandang beberapa kejap ke arah wajah sang gadis Mendadak dia menghela napas panjang Bocah perempuan ini sungguh amat kasihan hawa demikian dingin Dia cuma memakai baju begitu tipis Hehehe Biarlah dia orang menginap beberapa hari saja di sini Sesudah hujan salju ini berhenti baru kita baik-baik lepaskan dia untuk melanjutkan perjalannya kembali Terpaksa siau hujian menyahut sambil menganggukan kepalanya berulang kali Pada saat yang bersamaan pula siau ling tiba-tiba muncul dari mereka Sambil merangkul lengan siau hujian ujarnya tertawa Dari tadi ling jie sudah tahu kalau mama menyalahkan diriku Seharian ini hujan salju turun tak henti-hentinya membuat hawa semakin dingin Pada saat siau ling menemani orang tuanya duduk menghangatkan tubuh di pinggir api Unggon mendadak tampak banyangan manusia berkelebat gadis berbaju hijau itu dengan langkah perlahan berjalan masuk Sesudah beristirahat seharian penuh tenaganya kini pulih kembali Di bawah sorotan sinar lilin tampaklah wajahnya yang memerah seperti buah apel dengan rambutnya yang hitam panjang terurai ke bawah Walaupun baju yang dipakai amat kasar tapi tidak menutupi kecantikan wajahnya yang sangat menggiurkan itu Dia menggibaskan salju yang melekat pada badannya kemudian berjalan masuk ke dalam ruangan Dari kejauhan kepada siau tai jien suami istri jatuhkan diri memberi hormat Siau li mengucapkan banyak terima kasih atas budi pertolongan aku orang Hei, nona silahkan bangun Terdengar siau tai jien menghala napas panjang Terima kasih halo oya hu jien Siau hu jien yang amat menarik itu membuat hatinya betul-betul gembira Bocah, kau kemarilah Ujarnya sambil menggapai Gadis berbaju hijau itu menurut dan berdiri di samping siau hu jien tanyanya dengan suara lembut Entah hu jien punya petunjuk apa Semakin melihat siau hu jien semakin tertarik cepat-cepat dia menarik tangannya Bocah, cepat duduklah Siapa namamu? Kenapa melakukan perjalanan seorang diri di tengah tiupan angin dan curahan hujan salju yang lebat ini Siau li shiga bernama siau cakini menempuh perjalanan jauh sedang mencari buku yang entah sudah pergi kemana Ujarnya sambil meneteskan air metu dengan amat gerasnya Bila mana bukannya elo oya serta hu jien turun tangan menolong Mungkin siau li sudah terkubur di bawah curahan hujan salju Nada suaranya amat lembut bahkan mengabung kesedihan Ditambah pula gerak geriknya yang membuat orang lain merasa beribah hati Membuat siau hu jien menghala napas panjang tak henti-hentinya Sebaiknya wajah siau tai jien tetap angker tanyanya dengan perlahan Jajak ibumu apakah nona sudah tahu Arah yang ditempuh itu adalah empat penjuru jauh di ujung langit dekat di depan mata Ehem, ehem, nona sungguh patut dikasihani Siau li masih mengharapkan elo oya mau memberi nasihat kepadaku Siau li yang sejak gak siau ca masuk ke dalam ruangan Terus-menerus memperhatikan wajahnya mendadak gak menyela Oh 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 Tia, muai muai ini mirip sekali dengan bibi im Bocah cilik jangan omong semelarangan Segera bentak siau tai jien dengan keras Siau li tidak berani berbicara lagi Cepat-cepat dia orang menutup mulutnya kembali Siau hu jien yang mendengar perkataan puterannya secara diam-diam Lalu memperhatikan lebih teliti wajah sang gadis Ternyata sedikit pun tidak salah Wajahnya memang amat mirip sekali dengan im kau Dia menjadi tertegun Perkataan dari Ling Jai sedikit pun tidak salah Nonaga ini memang benar-benar ada tujuh bagian mirip dengan wajahnya im kau Hehehe, kalian bercakap-cakap lah dahulu Aku mau kembali ke kamar buku Ujarnya siau tai jien perlahan lalu dengan perlahan bangkit berdiri dan berlalu dari sana Siau ling yang melihat ayahnya meninggalkan ruangan tak merasa lagi nyalinya semakin besar Sambil memandang dak siau ca ujarnya Sayang sekali bibi im sudah pergi pada enam, tujuh hari yang lalu Hehehe, jikakah seorang datang beberapa hari dan sebelumnya mungkin sekali kau langsung bisa bertemu dengan bibi imku itu Saat itu kau baru akan tahu kalau perkataanku sendiri pun tidak salah Dia berhenti sebentar Lalu sambung ya, tapi aku percaya pada suatu hari pasti akan kembali Semoga saja perkataan dari Kongcu sedikit pun tidak salah Jika kau tidak ada tempat yang dituju lebih baik untuk sementara tinggal di rumahku ini dulu nanti Sesudah bibi im kembali lagi kau akan tahu perkataanku bukanlah bohong belaka Hehehe, jika kalian mau menerima Siau li mau menjadi budak untuk melayani hujian serta Kongcu Tidak bisa, tidak bisa teriak siau ling goyangkan tangannya berulang kali Aku sudah begini besarnya buat apa dijaga orang lain lagi Kau cukup melayani mama seorang saja Dengan perlahan sinar matugak siau ca menoleh ke arah siau hujian kemudian jatuhkan diri berlutut Terima kasih atas kemurahan hati hujian mau menerima siau li di sini Ujarnya dengan perlahan Jumlah keluarga kami amat sedikit sekali Jikalau nona mau tinggal di sini tentu saja aku merasa sangat gembira Cuaca di dalam seharian saja sudah berubah kembali Awan tebal tersapu bersih berganti dengan munculnya Seng surya memancarkan sinar terang memenuhi seluruh permukaan Suatu pagi yang memancarkan sinar terang memenuhi seluruh permukaan Suatu pagi cerah muncul di depan mata Dengan memakai seperangkat baju siau ling keluar dari dalam kamar Sejak dia memperoleh kera bersemedi untuk belajar ilmu kwekeng dari Imlau Bukan saja badannya yang lemah kini menjadi sehat Bahkan secara tidak disadari olehnya Dia sudah memperoleh sadar untuk belajar silat Sesampainya di tengah halaman terlihatlah olehnya Gak Siaw Cha Yang memakai baju hijau itu sedang membersihkan tumpukan salju yang mengotori halaman dalam Gerak-geriknya amat lincah dan cepat sekali Di dalam sekejap metu, tumpukan salju yang ada di tengah halaman sudah disapunya hingga amat bersih Dengan perlahan dia menoleh ke belakang Ketika dilihatnya siau ling berdiri di sana dia segera tertawa Kongcu, selamat pagi Ujarnya sembari berjalan mendekati Di bawah sorotan sinar matahari tampaklah pipinya yang merah Serta kulit tubuhnya yang putih bagaikan salju yang membuat wajahnya semakin kelihatan cantik dan menarik sekali Siau ling yang melihat lebih tegas lagi Kalau wajah serta bentuk tubuhnya sangat mirip dengan diri bibi innya Dia dibuat tertegun kembali Kongcu, kenapa kau terus-menerus memandangi diri budamu? Tanyanya kemalu-maluan ketika dilihatnya siau ling memandang terus wajahnya dengan termangu-mangu Hei, wajahmu mirip sekali dengan bibi im, jika umurmu bertambah lagi beberapa tahun waktu itu tidak akan bisa membedakan lagi siapakah kau dan siapakah bibi im Air muka gag siau segera berubah amat berat tetapi di dalam sekejap saja wajahnya kembali berubah tenang kemudian putar badannya dan berlalu dari sana Selama beberapa hari ini sejak pagi siau ling sudah berlari ke depan pintu untuk menanti kembalinya diri bibi im Di dalam hati kecilnya dia terus-menerus menganggap kalau im kau pada suatu hari pasti akan kembali Dia orang tidak mungkin mau meninggalkan dirinya Tetapi kini dia mulai merasakan hatinya kecewa wajah yang cantik dari gag siau ca serta suar tertawanya yang merdualaupun tidak kalah dari im kau Tetapi semuanya itu tidak dapat menggantikan rasa cinta kasih yang diberikan im kau kepadanya Di dalam hati kecilnya dia mulai merasa rindu dan murung Dengan pikiran kosong dia berjalan kembali ke dalam kamar bukunya Tempat ini sudah ada beberapa hari lamanya siau ling masuk Barang-barang yang ada di dalam ruangan masih tetap seperti semula Tapi im kau tetap tak ada kabar beritanya Di tempat inilah dia menerima kasih sayang dari im kau Di tempat ini juga im kau memberi pelajaran dasar ilmu kuakang tersebut Tetapi dia tahu bahwa badannya yang semula lemah mendadak menjadi sehat sekali Semuanya ini adalah pemberian dari im kau Cinta kasih yang begitu besarnya ini sudah terukir dalam-dalam di dalam hatinya Saking sedih hatinya tak tahan lagi Perlahan-lahan mulai memejamkan matanya dan berlatih sesuai dengan petunjuk dari im kau Entah lewat beberapa saat lamanya mendadak dia dibuat sadar oleh suara pecahnya barang di atas sana Cepat-cepat dia membuka mata Terlihatlah wajah Gak Siauca berubah amat pucat Sepasang matanya yang jeli dengan termangu-mangu memperhatikan sesuatu di atas jendela Sedang nampan cawan yang ada di tangannya sudah jatuh ke atas tanah sehingga hancur lebur Siau Ling menjadi tertegun Kau kenapa tanyanya? Seperti baru saja sadar dari impian Gak Siauca membereskan rambutnya yang terurai ke bawah Dengan perlahan dia putar badannya Bibi Im yang hilang itu apakah dulu tinggal di kamar buku itu tanyanya tiba-tiba Walaupun dia berusaha untuk menyimpan golakan hatinya yang amat keras Tak urung suaranya rada gemetar juga Jelas sekali dia sedang merasa sangat sedih Walaupun Siau Ling merasa beberapa patah katanya ini ditanyakan secara mendadak dia gelengkan kepalanya Bibi Im tidak tinggal di sini tapi di tempat inilah dia memberi pelajaran ilmu surat kepadaku Bagaimana sikap Bibi Im terhadap dirimu sangat baik Maka aku selalu rindu kepadanya Hehehe Semoga saja dia bisa kembali secepatnya Semoga saja demikian Jawab Gak Siauca kemudian dengan hati perih Segera dia penguti cawan yang pecah kemudian dengan sedih mengundurkan diri dari dalam kamar Siau Ling yang jadi orang amat cerdik ketika melihat sikap dari Gak Siauca Amat aneh hatinya menjadi amat curiga Dengan diam-diam dia bangkit berdiri kemudian berjalan mendekati jendela tersebut dan memeriksanya dengan teliti Lama sekali dia mengadakan pemeriksaan tetapi sedikit pun tidak tampak hal-hal yang mencurigakan hatinya Saking murungnya dia segera membuka jendela itu Tampaklah seluruh kebon penuh dilapisi oleh saljunan putih Beberapa batang pohon gue tetap tumbuh di antara tumpukan salju dan menyiarkan bau harum yang semerbak Tiba-tiba sesosok bayangan manusia berkelebat kemudian dengan amat cepatnya bersembunyi di balik pepohonan di antara tumpukan salju itu Hanya di dalam satu kali pandang saja sudah bisa melihat bayangan itu bukan lain adalah dirigak Siauca Perasaan ingin tahu segera meliputi hatinya dengan tergesa-gesa berlari keluar dan mengadakan pengejaran Tampaklah bekas-bekas telapak kaki yang tertinggal di atas salju dengan mengikuti bekas-bekas telapak kaki itu Siau Ling mengadakan pengejaran terus Sesudah mengitari petpohonan yang lebat sampailah pada pojokan kebun itu mendadak jejak kaki yang ada di atas permukaan salju lenyap tanpa bekas Siau Ling segera menghentikan langkahnya terlihatlah langit biru yang bersih disertai Seng Surya yang memancarkan sinar terang menerangi seluruh permukaan tapi tak tampak apapun di sana kemana sebetulnya dirigak Siauca Tak tertahan gumamnya seorang diri, sungguh aneh sekali, sebenarnya dia lari kemana mendadak sinar matanya terbentur dengan sebuah lubang kecil seluas tiga depa yang ada di atas permukaan salju kurang lebih empat lima depa di samping badannya sekarang Itulah sebuah sumur kuno menurut ingatan Siau Ling itu sudah lama kering dan tidak pernah dipakai lagi Tempat itu merupakan pojokan kebun dari keluarga Siau yang paling sepi, selain tukang kebun yang mengurasi kebun tersebut jarang sekali ada orang yang sampai di tempat itu Suatu keinginan yang amat aneh membuat diri Siau Ling tanpa sadar sudah berjalan menuju ke arah sumur tersebut Tiba-tiba, suara tangisan yang menyayatkan hati berkumandang keluar dari dalam sumur Siau Ling menjadi amat terperanjat Cepat-cepat dia melongok melihat dasar sumur tersebut Di bawah sorotan seng surya terlihatlah secara samar-samar ada barang yang sedang bergerak pada dasar sumur itu Terlihatlah sesosok bayangan manusia sedang berjongkok dan menangis dengan sedihnya di sana Suara tangisan itu begitu menyedihkan membuat hati orang lain terasa sangat tidak enak Dengan seluruh kekuatan Siau Ling berusaha memandang ke arah sumur Lama sekali dia baru bisa melihat orang itu bukan lain Ini adalah dari Gak Siau Cha di depan tubuhnya terlihatlah sesosok manusia duduk bersilat tak bergerak sedikitpun Terhadap suara tangisan dari Gak Siau Cha ini, dia sama sekali tidak ambil peduli Suara tangisan itu semakin lama semakin sedih, semakin lama semakin menyayatkan hati Secara samar-samar di tengah suara tangisan itu terdengar seruan yang terputus-putus Oh 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 oh, ibu putrimu, putrimu sudah datang terlambat, aku tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa bertemu lagi dengan kau Oh oh oh, mama Oh 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 oh, saking terharunya Siau Ling ikut menangis Dua titik air mati menetes keluar membasai pipinya Dengan perlahan dia angkat ujung bajunya untuk mengusap Siapa tahu sepasang tangannya yang tadi digunakan untuk menahan badannya di atas permukaan Dan salju membuat tangannya itu menjadi kaku, baru saja dia angkat tangannya ke atas Segera terasalah badannya menjadi beratak kuasa lagi tubuhnya terpeleset masuk ke dalam sumur kering tersebut Di dalam keadaan amat gugup dengan ajak-ajakan Siau Ling berusaha untuk merambat barang apa yang didapatinya di pinggiran sumur tersebut Pada saat yang amat kritis itulah mendadak Siau Ling merasakan badannya tersebut tersedot oleh suatu tenaga hisapan yang amat lunak menahan badannya di susul bau harum semerbak yang menyerang hidungnya Ketika dia sadar apa yang sudah terjadi terlihatlah dirinya kini sudah ada di dalam pelukan gak Siau Cha Sepasang matanya yang jeli tetap tak henti-hentinya meneteskan air mata Dengan gugup Siau Ling meloncat berdiri Tiba-tiba sinar matanya terbentur dengan orang yang sedang bersilah ini Tubuhnya dengan cepat menubruk ke depan Tapi dengan cepat tubuhnya sudah tertahan oleh sebuah tangan halus yang melintang di depan dadanya Kongcu, kau jangan sembrono, ibuku sudah meninggal Dunia terdengarlah suara gak Siau Cha yang sedih berkumandang masuk ke dalam telinganya Siau Ling cuma merasakan dadanya seperti dipukul dengan sebuah martil yang amat berat Darahnya bergolak amat keras sedang seluruh wajahnya berubah menjadi merah padam Perubahan yang amat mengejutkan ini benar-benar membuat Siau Ling termangu-mangu Lama sekali dia baru berhasil menguasai hatinya Bibi Im adalah ibumu tanyanya Sembari memandang sekejap ke arah gak Siau Cha Benar, dialah ibu kandungku sahut Siau Cha Sembari melelahkan air mata Dengan perlahan Siau Ling menoleh ke arah diri Im Kau, terlihatlah pada saat Im Kau sedang duduk bersila dengan amat tenangnya wajahnya yang memerah serta pakaiannya yang rajin persis seperti orang hidup, hal ini membuat perasaan gusar meliputi hatinya Kau orang jangan omong kosong makinya keras Kau kira aku seorang bocah cilik yang belum pernah melihat orang mati Bibi Im sering duduk bersemedi seperti ini Maka mungkin dia sudah meninggal kong Cuman kau orang tahu selaga Siau Cha sambil gelengkan kepalanya Penaga dalam ibuku amat tinggi bahkan dia pun sudah menelan pil sakit untuk mempertahankan jenazahnya Karena itu badannya tidak akan rusak Aku tidak percaya omonganmu Bibi Im masih segar bugar mana mungkin bisa mati di dalam sumur kering ini Bibi Im, Bibi Im, sekalipun dia sudah berteriak-teriak seberapa kali Im Kau tetap berdiam diri tak menjawab Dengan adanya gangguan dari Siau Ling ini kesadaran Gak Siau Ka pun pulih beberapa bagian Jawabnya dengan sedih, untuk selamanya kau orang tidak akan memperoleh jawabnya Kau yang dididik dalam ilmu surat saja tidak akan paham urusan yang sudah terjadi di dalam bulim Untuk memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya kepadamu Dia berhenti sebentar kemudian sambungnya Lebih baik Kong Cu bisa sedikit menenangkan pikiran Janganlah sampai mengejutkan orang-orang lain Bibi Im apa benar-benar sudah meninggal Tanya Siau Ling dengan pandangan penuh ragu dan curiga Dengan paksakan diri menahan kesedihan yang menyerang hatinya Gak Siau Cha mengangguk Benar jika aku bisa datang beberapa hari lebih pagi Mungkin masih sempat untuk bertemu muka dengan ibuku Sekali lagi Siau Ling mengalihkan pandangannya ke arah Im Kau Tapi Bibi Im sedikit pun tidak mirip Sudah mati serunya ngotot dengan tidak percaya Dia mengeluarkan tangannya mencoba memeriksa nafas dari bibinya Tangannya ada rasa sedikit gemetar Sedangkan air mukanya penuh perasaan terkejut Bercampur curiga yang amat besar Gak Siau Cha sendiri pun tidak mencegah dirinya lagi Cuma matanya dengan amat tajam Memperhatikan tangannya yang mulai mendekati mayat ibunya Dia takut Im Kau akan rusak oleh sentuhan tersebut Dengan perlahan tangan Siau Ling Tersentuh dengan wajah Im Kau yang sudah dingin kaku bagaikan es itu Saat itulah dia baru percaya kalau Bibi Imnya memang benar-benar sudah binasa Sesudah melengah beberapa saatnya tak kuasa lagi dia menangis terseduh-seduh Kongcu harap kau jangan menangis keras-keras Hal ini tidak boleh sampai diketahui oleh orang-orang lain Seru Gak Siau Cha setengah berbisik Bibi Im betul-betul sudah meninggal Aku mau memberitahukan hal ini kepada Tia serta Mama Agar mereka bisa mengusahakan sesuatu upacara penguburan yang lebih bagus Tidak bisa, tidak bisa jadi Cepat Gak Siau Cha membantah Peristiwa ini tidak bisa mengejutkan orang tuamu Aku tak mau mengirim mayat ibuku secara diam-diam Kau mau membawanya kemana Menurut surat wasiat ibumu dia minta mayatnya dipindahkan ke suatu tempat yang sudah ditentukan Semakin dipikir pikiranku semakin linglung Ujar Siau Ling gelengkan kepalanya Bukankah Bibi Im dalam keadaan baik-baik saja bagaimana secara mendadak dia bisa meninggal? Hehehe, aku tahu bahwa Bibi Im tidak akan seorang diri Tapi aku sama sekali tidak menduga kalau dia bisa meninggal di dalam sumur ini Di dalam surat wasiatnya ibuku sudah jelaskan Kalau budi kebaikan kalian kepada dia orang tua amat besar sekali Dia orang tua tidak ingin menyusahkan kalian Dia minta aku secara diam-diam kirim jenasahnya ke suatu tempat yang aman Di mana ada saksi Aung Ling dengan cepatnya Kongcu tidak paham akan urusan dunia Kang Ou Juga tidak kenal nama-nama dari jagoan Bu Lim Sekalipun aku memberitahukan kepadamu kau pun tidak akan tahu Lalu Cici akan berangkat sekarang juga Gak Siau Cha mengangguk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!